Sebenarnya 56 siswa, siswi SMA, SMK, dan MAN dari Kabupaten Kota lolos seleksi sebagai calon pasukan pengibar bendera tahun 2024. Untuk itu, Sekedah Provinsi Jambi Sudirman berpesan kepada mereka yang lolos ke tingkat provinsi dan nasional agar dapat mempersiapkan diri dengan baik. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi menggelar penutupan sekaligus pengumuman hasil seleksi calon pasukan pengibar bendera pusaka tingkat provinsi Jambi dan Nasional tahun 2024, bertempat di Hotel Sang Ratu Kota Jambi pada Kamis 10 Mei pagi. Kegiatan ini dihadiri sekaligus ditutup secara resmi oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudirman, didampingi Kepala Gidang Pengembangan Nilai-Nilai Kebangsaan, Amidi, dan Mayor Infanteri, Tony Wijaya. Sekedah Sudirman menyampaikan dari total 98 peserta seleksi yang telah mengikuti serangkaian tahapan, hanya 56 orang yang berhasil melampaui proses seleksi yang ketat, dengan rencian yaitu 29 putri dan 27 putra. Kemudian Sekedah Sudirman menyebut bahwa 56 orang itu, 2 orang putra dan 2 orang putri akan diutus mewakili Provinsi Jambi untuk mengikuti seleksi pasti berat tingkat nasional. Sekedah Sudirman berpesan kepada peserta yang terpilih di tingkat provinsi dan nasional dapat mempersiapkan dirinya sebaik mungkin dalam menunaikan tugas berat dan mulia edek. Pada upacara penyubaran dan penurunan bendera 17 Agustus mendatang. Dan untuk yang lolos di tingkat provinsi itu dari 98 yang diusulkan oleh kawabatan kota seprovinsi Jambi itu 56. Lolos di tingkat provinsi sebagai pasukan pengibar bendera pusaka tingkat provinsi nanti didapankan tergubernur. Sementara nanti yang lolos di tingkat nasional itu akan mengibarkan bendera merah putihnya di IKN, ibu kota Nusantara ya, untuk pertama kalinya. Oleh karena itu, adik-adik kita yang lolos di tingkat nasional persiapkan diri dengan baik, kemudian yang lolos di tingkat provinsi juga persiapkan dengan baik. Paling penting adalah pada tanggal 17 Agustus, mereka akan melaksanakan tugas seperti itu penaikan maupun penurunan bendera. Pada proses seleksi Capasca ada banyak tahapan yang sudah ditempuh yang dimulai sejak tanggal 5 hingga 9 Mei 2024. Meliputi seleksi administrasi, wawasan kebangsaan, intelijensi, kesehatan dengan sistem gugur, baru kemudian tahapan baris-berbaris, kesamaktaan hingga biskotes. Rian Ciancen, Cek TV, melaporkan.